Halo semuanya, welcome back di my youtube channel, Dresia for you Halo kalian semua para karet, jangan terkejut ini bukan prank lagi Karena gue waktu gue ke April sempat bikin reaction gose ala-ala gitu Tapi isinya kosong karena itu April mob Tetapi kali ini gue harus membuka lembaran baru setelah gue mereksikan ATR Gue harus move on ke seris baru yaitu Going 17 Yang kalian semua udah pada minta ke gue semua Akhirnya akan gue kabulkan secara nyata Karena gue akan betul-betul mereksikan episode pertama dari gose tahun 2020 Sebenernya gue agak pusing karena gose ini kan ada banyak banget episode-nya Apakah gue harus menonton dari episode 1? Apakah gue mesti nonton sesuai dengan apa yang kalian request? Misalnya episode sekian-episode sekian Karena ini banyak banget apakah kalian mau gue nonton berurutan Atau nonton sesuai sepertinya yang kalian request Silahkan komen di bawah, kasih gue solusi oke Tapi sebagai uji coba, sebagai permukaan Sebagai tanda kalau gue udah move on dari ATR Gue akan reksikan dulu Seperti 2020 episode 1 2020 Misteri-misteri 1 Karena ini video yang suku panjang Jadi gue sudah menyiapkan makan malam gue Itu ada mie, nugget ya Pokoknya makan-makan anak kos tapi nikmat banget Untuk kalian semua silahkan siapkan sembilan atau makanan Pokoknya yang bisa membuat kalian nyaman nonton ke gue Dan juga bisa menikmati mengisi waktu luang kalian oke Untuk kalian semua para karet yang bias dulu Playlist gose-nya gue Terus link disini Aduh kumos taro playlist dulu Desain gue terus coba ini disitu Kalau kalian semuanya ping komen di sisi ke gue Silahkan di minta gue akan coba tukulnya sebentar semuanya oke Disamping sudah ada video gose yang episode 1 Tapi sebelum gue nonton video ini Gue pengen kalian semua untuk nonton dulu Sebuah video yang keren banget Ini dia Halo semuanya Hari gue kembali lagi Karena gue kasih tau rahasia mengapa kuit gue bisa cerah dan bersih Karena gue selalu pakai produk produk dari Scunnet Wetening Tapi sebelum itu Gue pengen menghivokan kalau sekarang ke Scunnet Bukan hanya mengeluarkan serum wajah Tetapi juga krim wajah produk terbarunya Yaitu Acne Series Yang terdiri dari Acne Day Cream Dan juga Acne Night Cream Kemudian ada Brightly Series Yaitu Brightly Ever After Day Cream Dan juga Brightly Ever After Night Cream Oke di depan gue sekarang sudah ada produk Brightly Series nya Gue pilih ini karena gue bukan tipe wajah yang bercerawat Itulah kenapa gue pilih yang Series Brightly ini Dan gue berkenan ini sangat-sangat suka pakai ini Karena emang kayak sangat-sangat terasa hasil dan juga manfaatnya Jadi sekarang gue ingin sedikit membahas hal-hal yang menarik Atau beberapa info yang menarik Tentang Brightly Series yang di depan gue ini guys Yang pertama kita akan membahas tentang kandungan produknya Mungkin kalian soal penasaran kira-kira apa aja sih Berbagai macam kandungan dari produk Scarlett yang satu ini Ini dia jawabannya Yang sebelumnya kita akan membahas kira-kira beberapa banyak Isi dari produk yang di depan gue ini Atau berapa karetonya Ini dia Yang pertama facial wash Yaitu 100ml Brightly Ever After Serum 15ml Brightly Ever After Cream Night and Day Sama-sama 20g Yang terakhir Semua produk ini sudah resmi dan juga terdaftar Bepom Nah itu adalah beberapa info Yang mesti kalian tahu tentang produk ini Sekarang kita akan membahas apa aja sih manfaat dari Brightly Series Scarlett ini Menurut pihak Scarlett Produk-produk ini dapat meningkatkan kelembapan dan juga elastisitas kulit Membantu mencerahkan kulit dan juga memudarkan bekas-bekas jerawat Menyamankan pori-pori Lainis halus Serta mengencangkan kulit wajah Sekarang pertanyaannya Bener gak sih? Kalau produk ini tuh sebagusnya sepenuh manfaat itu? Jawabannya bener banget guys Karena gue udah buktikan sendiri Gue udah pake sudah sekitar hampir semingguan lebih Dan gue udah merasakan berbagai macam hasiat Dari segala macam produk-produk ini Nah gue yakin sekalian akan terperasalan banget Sama produk baru dari Scarlett ini Yaitu krim wajah yang Brightly Series-nya nih guys Keren banget Oleh karena itu gue akan pake krim wajahnya Untuk menunjukkan ke kalian semua betapa luar biasanya produk baru dari Scarlett ini Nah karena sekarang udah malam hari Nanti gue akan pake Brightly Ever Afterly Cream Night-nya Sebelum gue istirahat dan juga tidur nanti Ya kita buka ya Dan itu sangat-sangat harum guys Aromanya tuh Ini krimnya Entah mengapa tapi sangat-sangat harum banget Oke gue buka dulu sama kakak gue Kita pake ya Oh my god enak banget Oke sekarang tinggal gue ratakan Nanti kita akan melihat Seperti apakah hasil Dan juga manfaat dari Krim wajahnya mereka ini Oke Oke gue udah pake udah merata semuanya Oke bisa liat sekarang gue bisa merasa Kayak krim gue kayak lebih lembat Lebih lembut Dan juga Lebih glowing sekarang Dan krimnya tuh sangat-sangat wangi Dan juga gak ada bekas ketip putih Saat gue ratakannya karena emang gampeng Memang krim ratakan di wajah gue Mantep Luar biasa keren Nah kalo ini kita putih tadi siang Saat gue menggunakan Cream day atau cream siangnya Sebelum gue Praktivitas ke luar rumah So guys jadi gue mau praktivitas ke luar rumah Tapi sebelum itu gue harus banget Dan wajib untuk pake Brightly Ever After Day Cream Dari Scarlet So here we go Ini tuh teksturnya lebih cair Dibandingkan yang night cream Ini tuh kayak akan sangat-sangat Lebih menyegarkan wajah kita Kayaknya nih guys Yuk langsung coba Oke sekarang kita ratakan Oke udah liat Sangat-sangat cepat banget bersap di kulit Dan juga wangi banget ini krimnya Dan gue langsung kayak lebih fresh mukanya Dan juga poli-poli terliat lebih kecil Dan juga gak bakal cepat kering wajah gue Saat kena matahari So it's really-really good Sekarang gue siap untuk aktivitas di luar rumah Let's go Oke yang terakhir Ini yang harus kalian ketahui Semua series game Scarlet Harganya hanya Rp 7.000 aja Dan kalian bisa order di Whatsapp Line Ataupun Shopee Gue akan taruh disini Atau kalian juga bisa mengunjungi Instagram Scarlet Di Add Scarlet Wetening Atau kalian bisa kunjungi Description box yang di bawah Nanti gue akan taruh semua linknya So guys itu tadi ya Rahasia praktek kulit gue So itu kalian yang ingin terawat kulitnya kalian Silahkan langsung aja Segera beli semua produk Scarlet Wetening Biar kulit kalian semua bisa terawat Dengan baik Oke See you lagi Adah Oke itu dia Thank you udah nonton Itulah sponsor kita pada episode kali ini Harap makhluk So Scarlet kalian siap Kita akan langsung aja In 3 2 1 Sepenten Please hit me Let's go Gila Akhirnya Akhirnya gue nonton juga Apakah gue harus Memubah Textnya Biar lebih gampang Biar gue juga lebih enjoy Ke bahasa Indonesia Oh gila Oh gak ada loh guys Cuman Inggris aja Gak ada Indonesia Oke Kita langsung aja deh Gue kira ada Karena HTR ada Pers Indonesia Gose Ini gak ada Oke Disini enaknya Gue udah menghafal Semua nama mereka Jadi gue lebih Enjoy Demi ini Kepat nontonnya Oke Oke Yes Gue sambil makan ya Guys ya Oh ini Awal tahun 2020 ya Okay You are lucky to have been there Oh ini And the Get up And the All of you 2020 Have a big Happy Valkan Yeah I hope you've been there It's good It's good What would you like Atau kamu akan membeli benda di sini. Tapi aku juga menerima waktu 202. Saya juga pernah menonton 2020. Saya berkata ini, Mereka berkata ini. Tapi bagaimana saya memulai. Saya lebih suka makan. Sebenarnya saya makan ini, saya akan membeli benda ini. Saya akan membeli benda ini. Saya akan membeli benda itu. Saya akan mencoba saya. Saya akan mencoba untuk membeli benda. Oh, tiba-tiba ada suara misteri. Oh, tiba-tiba ada suara misteri. Mereka akan menikmati sebuah makanan tradisional Korea. Ah, keren. Ini bakal menarik nih, bakal suruh nih, guys. Hmm.. Hmm.. Hahaha.. Jangan lupa like, share dan subscribe ya yang terakhir untuk makan malam 1 2 3 4 5 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 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 10 10 Terima kasih telah menonton. 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 kimchi dengan keju. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. siap menonton. terima kasih telah 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 menonton. yang petas banget sih itu tapi lebih better daripada yang blueberry menurut gua tuh Oh mulai-mulai berasa mulai kebakar tuh silahnya oke nextnya nomor 20 wasabi wasabi kan nice enggak sih fix enggak sih wasabi enggak sih apa garlic oh enak garlic enak 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 itu enak gua suka garlic kok daripada wasabi lu gila sih gua enggak tahan enggak kuat gua gua kayak gua kayak sedang membayangkan gimana rasanya diri tidak gua jadi kayak ngebayangin ngomong guys gimana rasanya Oh menurut gua selama itu bukan tambahan ingredient yang manis kayaknya itu bakal enak-enak aja sih tapi kalau es krim gua ngaya aduh gua enggak sih gue karena gua tuh tipe orang yang lebih suka gurih-gurih gitu daripada manis Wow Gila Gila Bisa gitu ya Gue sih gak bisa ngebayangin gimana sih Tapi gue pengen coba juga sih Oh ini yang wasabi nih Gak bisa Gak bisa sih wasabi sih Aduh wasabi Tapi garlic Lebih betar sih buat gue Oke kan Garlic oke kan Hahaha 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 Ooooo Jadi kayak Jadi kayak dessert gitu guys Kayak pancake beneran Masih oke lah Masih bisa dinikmatilah Oh Masih oke lah Oke Oh 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 Hahaha 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 Oke 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 Chapter 3 A quiet meal A ice cake soup Oke 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 Jadi Jadi Mereka gak Mereka Mereka makan-makan tersebut Gak boleh melebihi Angka decibel yang mereka pilih Wow Kayaknya sih susah sih guys Oke kita lihat contohnya kayak gimana Gue juga kayak kurang nangkap Oh 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 Gue sih kurang ngerti sound-sound gitu Jadi ya Udahlah Nikmati aja guys Nontonnya Oh Wow 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 Hmm Gue jadi lapar lagi guys Gue juga makan Wow enak kalau itu Wuh Yang gilir gua Oke Harus Bisik-bisik Gila Sangat-sangat sensitif banget loh suaranya loh guys Gila Gila Mikrofonnya sangat-sangat sensitif banget loh 50 60 yang paling tinggi tadi Waktu dia gak banyak loh Tinggal 2 menit lagi Mingyu kayak Mau menikmati Tetapi juga Di challenge Oke Tadi 62 yang paling tinggi Tapi serius Sangat-sangat terlihat enak sih 64 yang paling tinggi Oke Oke Oh Oh 60 Oh Belum sempat naik ke 70 Masih oke Oh Tiba-tiba jadi ASMR Ini 73 Oh Itu yang paling tinggi tuh Hampir aja Gila Gila jadi ikut tek-tekan Hehehe Satu menit lagi Bisik banget tuh Sumpit dengan ininya Oh 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 30 detikan lagi Oh 70 Oh my God Kalau ada suara metal tuh kayak Kalau ada suara metal tuh kayak Cepat banget naiknya Bentar lagi selesai Bentar lagi selesai Hmm Tapi dia juga udah kelar makan Dia lihat Dia juga bisa dibilang lolos 75 Berarti dia berhasil Gila Oke Oh Oke Oh 60 Susah sih Susah sih Susah sih Oh 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 Malah Kru yang keluar Oh Oh Oke Wah Wah Siap-siap Kita akan Dilegu guys Susah Tuh Udah 50 loh Tuh Udah lewat loh Belum juga makan Belum juga makan Belum juga makan Langsung ditarik lagi Langsung ditarik lagi Sumpah Kasian banget Kasian-kasian banget Oh 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 dikasih kesempatan lagi ya Kasian banget Yang belum makan loh Oke Oke Tuh 60 Susah sih guys Mustahil banget loh Ayo Waktu lo gak banyak Gila-gila Oh 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 yeah Jadi ku tak terganggu loh guys Asli Jadi ku tak terganggu Semua kaya nantap Oh my god Wah, gak bisa Oh, udah Selesai Udah Gila, sensitif banget sih itu miknya Oke, oke Oh, 5 menit aman Enak banget sih 5 menit Wow Paling enak banget Decay udah dapet 5 menit Dan juga bisa 1000 decibel itu Dia bisa makan dengan santai Dia mau ngomong pun Oke kaya itu Tuh kan Tuh kan Cuman 100 decibel mereka teriak Tuh Gila sih Dike bisa makan dengan santai Bisa ngomong juga Cuman waww saya menikmati gila langsung gila guys ya kayaknya dia yang paling beruntung sih ya berani loh karena enak banget gila aduh di game membuat iri teman-teman gila 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 waktu juga banyak beruntung banget hoki banget ini habis ya gak berasa tiba-tiba habis lagi oke kita akan berlanjut ke episode yang kedua part kedua oke oke ada Egeo dari DK oke baik oke see you di part 2 guys itu tadi ya gose episode pertama gue sangat menikmati dan juga buat gue ngakak dan seru banget jadi apakah gue harus berlanjut lagi episode yang part 2 nya ataukah gue harus nonton sesuai request kalian terserah guys toko gue biar gue tau kedepannya kayak gimana konsep kita nonton gosenya dan dulu setiap hari apa dan kasih gue saran oke kalian thank you dan nonton video yang panjang ini dan see you di soalan tentang seperti lainnya bye bye